Intro Matanya sih kalau mau belajar film itu harus sering praktek, sering syuting film Atau banyak baca buku film Tapi Kerabat tau gak sih? Ternyata ada cara lain biar kita makin jago bikin film Cara yang harusnya sih semua orang suka ya Caranya adalah dengan belajar dari nonton film Jadi buat Kerabat semua yang sering nonton film Ataupun Kerabat itu pemula yang pengen belajar bikin film Video ini buat kalian Di video ini aku bakal ngasih rahasia belajar film making dari nonton film Platis buat Kerabat Sebelum mulai aku mau ngucapin Halo dan selamat datang buat Kerabat yang baru join Aku Bang Wan, kerator dari Keratif Film School Di channel ini kita ngebahas banyak hal tentang film making dan videografi Kalau kalian tertarik bisa banget klik tombol subscribe ya Aku juga ajak kalian buat join komunitas discord Keratif Film School Bersama Kerabat Se-Indonesia Kita bakal diskusi dan belajar banyak hal Dan tiap minggu ada event menarik loh Yuk join Link ada di deskripsi ya Oke lanjut Apa aja nih rahasia belajar film making dari nonton film Setelah aku pelajarin ternyata ada 5 poin nih Dan di akhir video aku bakal ngasih top secret Rahasia paling besarnya nih Supaya kalian bisa lebih advance belajar film making Cuma dari nonton film aja Jadi tonton sampai habis ya Oke langsung aja kita bahas Rahasia yang pertama Pilih film favorit kalian Dari banyaknya film yang kita tonton Seenggaknya adalah satu film yang kita pilih jadi favorit kita Kategori film favorit yang aku maksud disini berarti yang kalau misalnya kita nonton berkali-kali itu tuh gak bosen Kayak Seneng banget lah pokoknya Sensasinya masih dapet Nah karena kita masih pemula dan kita pengen belajar Nonton film favorit ini bakal ngebantu proses kita supaya lebih mudah Karena kalau misalnya udah favorit, udah suka, udah jatuh cinta Lebih gampang lah ya belajarnya Cara belajarnya itu mulai dari satu pertanyaan basic yang harus Kerabat tanya ke diri sendiri Kenapa film itu masuk pilihan favorit? Jawaban yang perlu dicari bukan karena film yang gak bosen ditonton ya Tapi kenapa film itu tuh ditonton berulang kali sampai gak bosen Dan alesannya tuh pasti macem-macem kan Mungkin karena Kerabat suka sama ceritanya Atau mungkin karena sinematografinya Atau mungkin sama desain artistiknya nih Atau bisa jadi suka filmnya karena acting pemainnya Coba inget-inget deh Kenapa film tersebut jadi pilihan favorit film Kerabat Rahasia kedua Tentuin output belajar kalian Belajar film itu tahapannya ada banyak banget Karena kita kasusnya nonton film Kalau misalnya kita nonton doang Biasanya kita cuma nikmatin doang Supaya lebih efektif Kita harus tahu dulu nih output belajar kita mau kayak gimana dan mau kemana Contoh ya Misalnya kalian pengen belajar cara nyusun struktur cerita Tapi outputnya itu film pendek Nah bakal lebih efektif kalau misalnya kalian pelajarin dari nonton film pendek yang ada di luar sana Berarti strukturnya kan pasti sama Kurang lebih kayak gitu Tapi bukan berarti Kalau misalnya pengen belajar struktur cerita Ataupun elemen lain dari film Itu kalian harus belajar dari format yang sama Kalian juga bisa belajar dari film panjang Tapi akan lebih efektif kayak gitu Paham kan? Rahasia yang ketiga Nonton filmnya dua kali Karena kita sebagai pemula itu Belum punya kepekaan yang tinggi dan dalam Untuk menganalisa film yang kita nonton Dari sekali nonton aja Dan sebenarnya Menurut aku sih penting buat kita Sebagai penonton Untuk merasakan dan menikmati film yang kita tonton Saat pertama kali Kita merasakan experience dan menikmati perjalanan dari ceritanya pas pertama kali nonton Jadi bisa lebih fokus lah Nikmatin experience Pure sebagai penonton film Bukan sebagai penganalisa ataupun kritik dan lain sebagainya Nah kalau misalnya lo udah ditonton Kita bakal lebih bebas nih untuk belajar filmnya Bukan untuk dinikmati Tapi untuk dipelajari lebih dalam berbagai elemen dalam filmnya Rahasia yang keempat Tentuin mau belajar apa? Belajar semua elemen dari filmnya itu boleh banget kok Gak ada yang ngelarang Karena pada akhirnya film itu bisa kebentuk Karena berbagai elemen yang jadi satu kesatuan Aku setuju Tapi buat kita yang pemula nih Akan lebih baik untuk milih Biar kita bisa fokus dulu sama salah satu elemennya Biar analisanya tuh gak sedikit Tapi lebih dalam dari elemen yang mau kita pilih Otomatis kita juga gak perlu pusing-pusing sama elemen yang lain Karena film kan ada banyak banget elemennya kan Kalian bisa milih nih Mau belajar apa? Mau belajar penulisannya? Mau dari directingnya? Mau belajar acting? Mau belajar sinematografi? Editing? Audio? Musik? Artistik? Ya banyak lah pokoknya Kalian pilih aja salah satu dari berbagai elemen tersebut Baru nanti di dalamnya Nah di tahap ini Harusnya sih kalian mulai peka terhadap berbagai perubahan Pola dan elemen yang disampaikan dari filmnya Lanjut ke rahasia yang kelima Tulis analisa kalian Kalian udah nonton? Kalian udah milih film favoritnya? Kalian udah nonton 2 kali? Kalian juga udah milih mau belajar di elemen apa? Terus coba nih tulis semua temuan kalian Dan bedah apa aja yang bisa ngebuat film ini bagus Yang bisa bikin film ini baik Dan elemen apa aja yang bisa ngedukung berhasilnya film tersebut Khususnya elemen yang kalian pilih tadi Agak pusing ya? Coba nih aku contohin ya Contoh misalnya kita belajar film La La Land Film ini favorit karena aku udah nonton berkali-kali dan gak pernah bosen Terus ada berbagai magical scene yang menurut aku tuh ngena banget Dan karena aku tertarik di sinematografi Jadi aku pengen pelajarin sinematografi dari La La Land Setelah beberapa kali nonton Aku nemu nih ternyata ada beberapa pola di berbagai scene-nya Dan yang paling menonjol dari film itu Dari segi sinematografi Itu kamera movement-nya Ada banyak banget pergerakan kamera dinamis dari setiap scene-nya Pokoknya pergerakannya smooth banget Halus banget Sesuai dengan tarian dan nyanyian Jadi manipulasi ruang dan emosi dari pergerakan kameranya tuh nyatu Dan menurut analisa aku Kenapa ada banyak banget pergerakan dinamis yang smooth banget Karena menyesuaikan dari tempo lagu dan pergerakan dari pemain Otomatis pergerakan kameranya juga bisa meningkatkan dramatik dan energi dari setiap scene-nya Nah kurang lebih kayak gitu ya Di tahap kelima ini kalian gak perlu takut salah ya Namanya juga belajar Jadi tulis aja apapun yang kalian temuin dari film tersebut Coba deh tanya sama diri sendiri Kenapa filmnya bagus Kenapa bagian scene-nya berhasil Kenapa enggak Kenapa bisa gini Kenapa bisa gitu Dicari pola dan korelasi antar shotnya Dicari juga korelasi masing-masing dari elemennya Voila Kamu baru aja naik level buat belajar bikin film Tadi aku udah janji ya Kalo misalnya di akhir video Aku bakal ngasih top secret Gimana kita bisa ningkatin skill Belajar film making Dari nonton film aja Caranya yaitu Cari proses pembuatan di balik filmnya Proses pembuatan film Itu bisa kita cari banyak banget Karena kemudahan internetnya Ada di youtube Di google Banyak berita yang nge-cover juga Apalagi kalo film yang kita pilih Itu film Hollywood ya Film-film blockbuster Yang laku berat di pasaran Mereka sih biasanya punya Exclusive behind the scene Bahkan bentuknya dokumenter Dari proses pembuatan filmnya Ada banyak banget yang bisa kalian pelajarin Dari film ataupun video tersebut Film dokumenternya tadi bisa Terus kalian juga bisa cari naskahnya Kalo mau dipelajarin Bisa belajar sinematografinya Dari proses foto behind the scene Dan kalian juga bisa pelajarin Lewat wawancara Ataupun program interview Ataupun program yang dibuat Untuk promosi filmnya Kayak roundtables Ataupun focus on Yang biasanya sih Diliput sama media populer Tentang film Kayak Hollywood Reporter Variety Atau Guardian Jadi source-nya banyak banget Tinggal kalian pilih Mau belajar yang mana Waduh seru banget gak sih Ternyata terbukti kan Kalo belajar film itu Gak cuman dari prakteknya doang Gak cuman baca teorinya aja Tapi ternyata Bisa belajar proses pembuatan film Dari nonton film aja Jadi 5 rahasia tadi Plus top secret bonusnya Itu tinggal kalian praktekin ya Kalo udah Coba tulis pengalaman kalian Dan apa aja yang kalian temuin Dari film-film yang kalian analisa Ramein di kolom komentar ya Klik tombol subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan Like, komen, dan share video ini Kalo kalian rasa bermanfaat Oh iya Jangan lupa buat follow Ruang Keratis A.K.A. Instagram dan TikTok kita Di AtKeratiFilmSchool Biar kalian makin jago bikin film Dan aku aja kalian buat Join komunitas discord kita Biar makin asik diskusi dan belajar bareng Link ada di deskripsi ya Di video yang ini Kamu bakal belajar hal yang penting banget Buat proses pembuatan film dan video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.